Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran dari Kitab Al-Mumti' Fisharil Ajurumiyyah. Kita sudah sampai ke pembahasan Anwa'ul I'arabi, Macam-macam I'arab. Qalal Musanifu Waqsamuh Arba'atun Raf'un Wa Nasbun Wa Khabdun Wa Jazmun Berkata Musanif, Ibn Ajurum Asan Haji Ruhimallahu Ta'ala Dan macam-macam I'arab Pembagian I'arab itu ada empat. Raf'un, Raf'a, Nasbun, Nasab Khabdun, Khafat Atau Jar, Wa Jazmun Taib Kalau kita bertanya kenapa I'arab ada empat? Karena ini mewakili Harokat ya. Kita tahu bahasanya Nama syarab ada Dommah, ada Fathah, ada Kasul Dan ada Sukun. Hanya saja Kenapa tidak menggunakan istilah I'arab itu ada empat Yaitu Dommah, Fathah, Kasul, dan Sukun Karena ternyata Tidak semua kata itu berubah harokatnya Nanti ada kata yang berubah hurufnya Seperti Muslimani, Muslimaini Musana dan nyawa muda karsalim Kalau kita perhatikan harokatnya sama Tapi apa yang beda hurufnya Misalkan Muslimani dan Muslimaini Apa harokatnya? Kasroh Muslimani Muslimaini Sama-sama kasroh Tapi yang beda apanya? Yang satu alif Muslimani Yang satu ya Muslimaini Begitupun jangan membedakan salim Muslimuna Muslimina Sama-sama na Bedanya yang satu waw Muslimuna Yang satu ya Muslimina Inilah Kenapa Yorop itu ada Empat Dan kenapa namanya Rafa, Nasob Jar, dan Jazem Bukannya Dommah, Fathah, Kasro, dan Sukun Maka untuk isim itu Bisa Rafa, Nasob Khofat, atau Jar Tetapi tidak boleh Jazem Tidak boleh Jazem Sebaliknya Fial itu Bisa Rafa, bisa Nasob Bisa Jazem Tapi tidak bisa Jar Kalau kita simpulkan Dari Pernyataan ini Berarti Rafa, dan Nasob Adalah dua keadaan Yang Bisa untuk Isim Bisa untuk Fial Jadi dari empat keadaan Dua bisa untuk keduanya Duanya lagi Hanya untuk salah satunya Yang bisa keduanya Yaitu Rafa, dan Nasob Adapun Jar Khosus Isim Fial tidak mungkin Jar Kemudian Jazem khusus Fial Isim tidak mungkin Jazem Seperti itu Asyar Penjelasan Setelah Musannif Ibn Hajur Masan Haji Selesai membahas Definisi Erop Beliau mulai Menjelaskan Jenis-jenis Erop Atau macam-macam Erop Wahia Arba'atu Anwa'in Dan Macam-macam Erop itu ada empat Ahaduha Ar-Rafu Yang pertama Rafa Wa'alamatul Asriyatu Ad-Dommatu Dan tanda asrinya adalah Dommah Jadi Rafa itu tanda asranya adalah Dommah Asani An-Nasbu Yang kedua Nasob Wa'alamatul Asriyatu Al-Fathatu Dan tanda asrinya adalah Fathah Asalisu Al-Khafdu Yang ketiga Khafat Wa'alamatul Asriyatu Al-Kasratu Tanda asrinya adalah Kasrah Ar-Rabi'u Ya Al-Jazmu Yang keempat Jazem Wa'alamatul Asriyatu Al-Sukunu Dan tanda asrinya adalah Sukun Wa'likulli Wahidatin Minhadir Al-Alamatul Asriyati Mawadi'u Dan dari setiap satu dari tanda-tanda ini Memiliki beberapa tempat Fa'amad Dommatu Fatakunu Alamatan Lirafi Fil-Ismi Wal-Fil-Mudori Ya Maka Dommah itu Ia-Ia menjadi tanda bagi Rafa Pada Isim dan Fil-Mudori Ya Contohnya Nahu Qoli Ta'ala Contohnya Fil-Mudori Ta'ala Yakhlukullahu Yakhlukullahu Ini Dalam Surat An-Nur Ayat 45 Fatakunu Al-Afan Fayakhluku Fil-Mudori'un Marfu'un Titajarru Dihianin Nasibi Wal-Jazimi Wa'alamatul Rafi Dommatu Zahiratu Ala Akhirihi Walafzul Jalalati Ismun Marfu'un Nia'an Naufailun Walamatu Rafi Dommatu Zahiratu Jadi Yakhlukuh Yakhlukuhnya adalah Fil-Mudori yang dirafakan Kenapa dirafakan? Titajarru Dihianin Nasibi Wal-Jazimi Karena terbebas dari Faktor penasob dan Faktor penjazim Jadi karena gak ada Huruf nasobnya Gak ada huruf jazimnya Maka dia kembali keku Masalnya Fil-Mudori itu Marfu Dan Dan Rafa'nya adalah Dommah yang nampak pada akhirnya Walafzul Jalal Dan Lafzul Jalalat Allah Dalam kalimat Yakhlukullahu Isim yang dirafakan Karena dia adalah Fa'ilnya Yakhlukuh Ya Allah Menciptakan Dan tanda rafanya adalah Dommah Tapi Muammal Fathatu Fatakunu alamata Linnasbi Fil-Ismi Wal-Fil-Mudori Inna huqali Ta'ala Lan-Nu'jizallaha Lan-Nu'jizallaha Jadi Fathah Menjadi tanda Bagi nasab Pada isim dan Fiil-Mudori Contohnya Firman Allah Ta'ala Lan-Nu'jizallaha Ini surat Al-Jinn Ayat 12 Fa'il-Nu'jizallaha Fiil-Mudori Mansubun Lidukuli Harfin Nasbi Alayhi Wahua Lan Walamati Nasbil Fathatu Zahiratu Ala Akhirihi Wal-Failun Amirun Mustatirun Wujuban Jadi Na'Jizallaha Jadi Na'Jizallaha Kenapa Dinasabkan Karena Kemasukan Huruf Nasab Apa huruf Nasab Lan Dan Nasab Fathah Yang nampak Pada akhirnya Lan Nu'jizallaha Jelas sekali Fathahnya Pada huruf Z Wal-Failun Demirun Mustatirun Wujuban Dan Fa'ilnya Demirun Mustatir Wujub Jadi Nu'jizallaha Siapa Fa'ilnya Kami Karena Nu'jizallaha Kami Makanya Katakan Fa'ilnya Demirun Mustatir Wujub Walafzul Jalalati Ismun Mansubun Ala Ta'zimi Walamatun Nasbihil Fathatu Zahiratu Dan Lafaz Zalala Allah Adalah Isim Yang Dinasabkan Dan Tanda Nasabnya Adalah Fathah Yang Zahirah Kemudian Wa'amal Kasratu Fahiyalamatun Nilkhabdi Wayaktas Sulkhabdu Bil-Ismi Nahukali Ta'ala Aman Nabilahi Dan Ada pun Kasratu Maka Dia Menjadi Tanda Bagijar Dan Ini Terkhusus Untuk Isim Aja Jadi Khafat Itu Terkhusus Untuk Isim Saja Jadi Nggak Ada Yang namanya Fi'il Yang Majrur Ya Yang Majrur Hanya Isim Aja Nahukali Ta'ala Contohnya Firman Allah Ta'ala Aman Nabilahi Ini Dalam Surat Al-Ikhlas Ayat 3 Aman Nabilahi Ini Ali Imran Ayat 128 Yerop Nya Aman Nabilah Fi'ilun Madin Muminah Sukuni Ya Nak Al-Mud'gomah Domirun Muminah Fi'il Makhali Raf In Fa'ilun Ya Jadi Aman Itu kan Asalnya Amanah Dan Nak Jadi Nak Itu Melebur Mud'gomah Dileburkan Ya Amanna Amanna Carangir Ropnya Amanna Fi'ilun Madin Muminah Sukun Kemudian Nak Yang Dileburkan Itu Domirun Maminun Fi'ilun Domir Yang dimabnikan Pada keadaan Ropha Menjadi Fa'ilnya Falaftul Jalalati Ismun Majrurun Liduhuli Harfil Jari Alayhi Wahual Ba'u Walamut Jarir Kasratu Fi Akhiri Maka Lafaz Zalala Allah Dalam Kalimat Amanah Billahi Kenapa Billahi Kasrah Karena Dia adalah Dijarkan Karena Kemasukan Huruf Jar Di Atasnya Dan Huruf Jarnya Adalah Ba' Tanda Jarnya Adalah Kasrah Pada Akhirnya Adapun Sukun Maka Dia adalah Tanda Bagi Jazm Dan Jazm Ini Terkhusus Untuk Fiil Mudori Saja Jadi Nggak Ada Isim Yang Jazm Bahkan Fiil Pun Jazm Hanya Fiil Mudori Saja Adapun Fiil Madi Itu Kan Mabni Kemudian Fiil Ammar Dia Juga Mabni Pendapat Yang Kuat Contohnya Firman Awal Ta'ala Lam Yalid Wal Lam Yul Ya Ini Alikhlas Ayat Tiga Caranya Rob Lam Yalid Fa Yiluh Damir Mustathir Wal Yul Ya Lam Lam Yalid Ini Fail Nya Demir Mustathir Lam Yalid Siapa Disini Masyid Lam Yalid Kembali Daripada Allah Walam Yulad 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 Dirubah Artinya Kalau Yalid Ini Fiilnya Maklum Kalau Yulad Fiilnya Majhul Wa Naib Fail Mustathir Taib Fa Fa Kulun Min Yalid Wa Yulad Fiil Mudari Un Majhiz Mun Lid Dukhuli Harfil Jazmi Alayhi Wah Lam Walam Tujazmi As Sukunu Dan Setiap Dari Contoh Yalid Dan Yulad Adalah Fiil Mudari Yang Yajim Kan Karena Masukkan Huruf Jazim Atasnya Yaitu Lam Yalid Lam Yulad Ya Sukun Karena Ada Lam Dan Tanda Jazim Adalah Sukun Dan Kesimpulan Dari Apa Yang Udah Disebutkan Sebelumnya Rafa Dan Nasbah Itu Bersekutu Maksudnya Bisa Masuk Isim Bisa Masuk Fiil Ada Pun Khopat Atau Jar Terkhusus Untuk Isim Terkhusus Untuk Fiil Dihususkan Untuk Fiil Ada Satu Tambihat Yang Ini Ada Tambihat Kalau Muson Nifi Walil Af'ali Minda Lika Rofu Wal Nasbah Wal Jazmu Al Maksudu Al Fiil Mudari Fakat Lianna Lu Wahid Ladi Yuk Rabu Min Al Af'ali Ya Perkataan Muson Nib Dan Bagi Fiil Itu Ada Rafa Nasbah Dan Jazm Yang Dimasukkan Disini Hanyalah Fiil Mudari Saja Karena Fiil Mudari Adalah Satu Satunya Fiil Yang Mu'rob Karena Kita Tahu Bahwa Di Antara Tiga Fiil Fiil Madi Fiil Mudari Dan Fiil Amr Fiil Madi Disepakati Bahwa Dia Mabni Kemudian Fiil Amr Meskipun Ada Perbedaan Pendapat Tapi Yang Kuat Fiil Amr Ini Adalah Mabni Juga Seperti Fiil Madi Sehingga Ketika Muson Yang Mengatakan Walil Af'ali Maka Yang Mabni Tidak Murab Adapun Fiil Mudari Dari Keempat Belas Domir Seluruhnya Murab Kecuali Dua Domir Huna Dan Antuna Misalkan Kalau Yaktubu Yang Yaktubna Dan Taktubna Ini Mabni Ada Satu Tambih Yang Terlewat Tadi Di Halaman 26 Itu Tambih Yang Ketiga Kita Lihat Di Buku Halaman 26 Dan Mabni Itu Bisa Terjadi Pada Isim Fiil Dan Huruf Jadi Isim Ada Yang Mabni Fiil Ada Yang Mabni Huruf Ada Yang Mabni Bahkan Huruf Semuanya Itu Mabni Nah Ini Penjelasannya Dijelaskan Dari Beliau Isim Isim Yang Dimamtikan Itu Dibatasi Pada Bapak Tentu Saja Jadi Hukum Asalnya Isim Itu Mu'rob Hukum Asalnya Kebanyakannya Jadi Kebanyakan Isim Itu Mu'rob Kebanyakan Isim Itu Mu'rob Nah Apa Saja Isim Yang Mabni Disini Beliau Menyebutkan Yang Pertama Domir Domir Mislu Ana Nahnu Anta Antuma Antum Hiya Huwa Hum Hunna Ya Semua Domir Itu Mabni Kemudian Yang Kedua Isim Mabni Asma'ul Mausulah Isim Mausul Isim Mausul Ini Juga Mabni Alladhi Allati Alladhani Allatini Allal Asah Alladina Allai Jadi Alladhani Allatani Allal Asah Ini Menurut Pendapat Yang Kuat Karena Ada Pendapat Yang Mengatakan Bahwa Alladhani Ini Mu'rob Karena Alladhani Ini Bisa Alladhani Alladaini Allatani Allatani Tapi Pengarah Kitab Al-Mumti Menguatkan Pendapat Bahwasannya Alladhani Dan Allatan Ini Adalah Mabni Jadi Beliau Menguatkan Bahwa Alladhani Itu Tidak Punya Versi Alladaini Jadi Dia Karena Mabni Yang Dipakai Alladhani Aja Seperti Itu Kemudian Yang Ketiga Isim Yang Mabni Isim 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 Yang Digunakan Untuk Pertanyaan Contohnya Kaif Aina Mata Tambih Bahwa Diantara Adat Isim Saya Bilangnya Adat Karena Adat Itu Isim Zahruf Diantara Adat Isim Kata Yang Kita Gunakan Untuk Pertanyaan Itu Ada Isim Ada Huruf Kebanyakannya Itu Isim Seperti Kaif Aina Mata Ini Isim Nah Yang Huruf Contohnya Hamzah Isim Hamzah Isidhif Ham Sama Hal Hamzah Isidhif Ham Seperti A Itu Ahad Kitabun Seperti Itu Kemudian Hal Hal Juga Ini Huruf Ataupun Kaif Aina Mata Maman Ini Semua Adalah Isim Bukan Huruf Kemudian Aswal Isyaroti Isim Isyarah Pertunjuk Seperti Hadah Hadah Hadihi Hadani Hatani Hal Aswahi Haulai Lagi-lagi Beliau menguatkan Kalau Hadani Hatani Ini Juga Mabni Bukan Murab Kemudian Yang Kelima Asmal Af'ali Isim Isim Fi'il Jadi Isim Isim Fi'il Ini Isim Bentuknya Isim Tapi Maknanya Seperti Mana Fi'il Dan Dia Ada Beberapa Contohnya Sohin Sohin Artinya Uskut Diamlah Sohin 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 Ini Artinya Diamlah Uskut Sohin Sohin Ini Amin Amin Ini Sama Isim Fi'il Isim Yang Bermana Fi'il Amin Artinya Istajib Kemudian Bakhin Ini Menunjukkan Ketakjuban Jadi Misalkan Apa sih Pujian Jadi Penyanjungan Misalkan Bagaimana Kalau kita bertanya Tentang Seseorang Misalkan Bagaimana Menurutmu Tentang Si Fulan Maka Katakan Bakhin Itu Menunjukkan Bahwa Fulan Ini Adalah Orang Yang Selayaknya Mendapatkan Sanjungan Bakhin Mungkin Kalau Aneh Mikirnya Bakhin Ini Kalau Disitu Kayak Beuh Kayak Gitu Mungkin Jadi Bagaimana Menurut MT Kalau kita Pergi Ke Pantai Kita Kira Beuh Kayak Gitu Mungkin Seperti Itu Tapi Ini Hanya Pendapat Pribadian Aneh Karena Memang Bakhin Ini Digunakannya Seperti Dalam Sebuah Hadis Menunjukkan Bahwa Rasulullah Menyanjung Atau Menganggap Besar Hal Tersebut Kemudian Hadari Ini Adalah Wahai Umar Seperti Itu Kemudian Yang Kenam Kemudian Isim 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 Syarat Seperti Hay Dan Man Kemudian Ba'adud Duru Fik Sebagian Dorab Seperti Amsi Kemarin Dan Hay Su Jadi Kalau Isim Hukum Asalnya Adalah Morab Nah Yang Mabni Contohnya Ini Domir Isim 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 Syarat Dan Sebagian Dorab Ada Pun Untuk Fi'il Al-Aslu Fi'il Af'ali Al-Bina Ya Wa'yibna Minha Al-Madi Wal-Amru Ya Hukum Asal Fi'il Itu Adalah Mabni Ya Dan Yang Mabni Adalah Contohnya Fi'il Madi Dan Fi'il Mudhari Jadi Dari Ketiga Fi'il Madi Dan Amr Itu Mabni Wa'amal Mudhari Ya Famu Rabun Illa Idatta Salab Bih Nunun Niswati Ya Al-Nunu Tau'kidi Ya Al-Mubasharoti Wasayati Bayan Nudalika Bitafsiri Fi'babil Af'ali Insha'Allah Ta'ala Jadi Fi'il Mudhari Itu Madi Dan Amr Nya Mabni Adapun Fi'il Mudhari Maka Dia Mugrop Kecuali Apabila Bersambung Dengan Nuniswah Nuniswah Itu Kalau Dalam Tasrif Fi'il Mudhari Yang Domi Ruhuna Dan Antuna Seperti Kalau Yaktubu Yaktubna Dan Taktubna Ini Mabni Konsekuensinya Ketika Dalam Di depan Misalkan Itu tetap Lam Yaktubna Lam Taktubna Karena Mabni Mabni Itu tidak Berpengaruh Atau Bersambung Dengan Nun Tau'kid Seperti Yaktubu Jadi Yaktubanna Yaktubu Kan Asalnya Murab Tapi Kalau Dia Dengan Bertemu Nun Tau'kid Seperti Yaktubanna Secara Langsung Bertemu Secara Langsung Maka Dia Mabni Jadi Hukum Masalah Film Mabni Itu Murab Kecuali Kalau Dia Diakhiri Nun Miswah Seperti Demir Huna Dan Antuna Atau Nuntau Seperti Yaktubu Jadi Yaktubanna Dan Insyaallah Nanti Pada Pembahasan Afal Akan Dibahas Lebih Jelas Lagi Kemudian Yang Ketiga Al Huruf Mabni Dan Huruf Itu Seluruh Nya Mabni Jadi Kesimpulan Bahwa Fiil Itu Dari Ketiga Fiil Madi Mudhari Amr Madi Dan Amr Itu Mabni Dapun Mudhari Ini Hukum Asalnya Murab Kecuali Yang Dahiri Nun Miswah Yaitu Damir Huna Dan Antuna Dan Juga Dahiri Nun Tokid Adapun Isim Maka Hukum Asalnya Dia Murab Kemudian Di antara Yang Mabni Contohnya Damir Isim 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 Isyif Isim Isyarah Isim Afal Isim Syarat Kemudian Sebagian Doraf Adapun Huruf Seluruhnya Adalah Mabni Barangkali Cukup Sampai Sini Semoga Bermanfaat Wassalam Nabi 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 Assalamualaikum Wabarakatuh